Pembesar terima kasih Anda masih bersama kami di New Screen. Presiden Joko Widodo menugaskan sejumlah menteri kabinet untuk segera mengatasi dan mengantisipasi dampak buruk kemarau panjang akibat cuaca ekstrim El Nino. Dimana El Nino saat ini benar-benar dirasakan dampaknya terhadap komoditas pangan. Rapat internal Presiden Joko Widodo dengan sejumlah menteri dan pimpinan negara terkait serius membahas dampak buruk El Nino. Kemarau dan kekeringan panjang membuat kekhawatiran akan ketersediaan pasokan pangan dalam negeri. Presiden dengan tegas memberi tugas khusus kepada sejumlah menteri untuk bergerak cepat mengatasi pasokan dan ketersediaan bahan pangan dalam negeri. Beberapa di antaranya yang berbagi tugas atasi El Nino di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Kapolri Listio Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Dalam catatan rapat internal tersebut, dampak El Nino adalah kekeringan, kebakaran lahan gambut, hutan, ancaman kesehatan dan kegagalan panen, kenaikan harga pangan dan menurunnya kesejahteraan rakyat. Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga bekerja sama untuk mengatasi dampak buruk El Nino ini. Sementara itu, tugas yang diberikan kepada sejumlah menteri antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama BRIN dan BNPB, bekerja sama dengan TNI dan Polri, melakukan teknologi modifikasi cuaca, hujan buatan di wilayah yang sudah rawan kekeringan dan kebakaran. Selain itu, harus melakukan monitoring dan pendisiplinan penanganan lapangan. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat tugas dari Presiden untuk persediaan air di seluruh waduk dan bendungan. Sedangkan Menko Erlangga Hartarto mendapat tugas melakukan ketersediaan pangan, terutama beras secara nasional. Presiden Jokowi sendiri telah menginstruksikan bantuan sosial beras 10 kg per bulan untuk 21 juta keluarga penerima bantuan selama 4 bulan dari September hingga Desember 2023. Anggaran tambahan disediakan oleh APBN oleh Menteri Keuangan. Presiden juga meminta seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah fokus mengatasi dampak El Nino ini. Dengan tegas, tidak boleh dan tidak mungkin ada kementerian dan lembaga serta pemda yang bekerja sendiri-sendiri. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!